selamat menikmati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjajal menjadi sopir angkot Janglingko atau Mikrotrans Layanan Mikrotrans yang biasa disebut angkot Janglingko, sudah hadir sejak 2018 untuk menjangkau warga Jakarta Saat menjadi sopir angkot, beberapa emak-emak tampak mengenali Anies dan menyapanya Perbincangan antara sang emak-emak dengan Anies Baswedan pun terjadi dengan spontan Hal itu dibagikan di video yang diunggah di akun Instagram resmi Anies Baswedan yakni Ad Anies Baswedan Anies diketahui menjadi sopir angkot Jak 26 jurusan Terminal Rawamangun Pasar Cipinang ke Bembem Ibu mau kemana? Tanya Anies kepada seorang ibu yang mengenalinya Mau ke pasar klender pak? Mau belanja? Jawab sang ibu Ibu kalau ke pasar naik angkot? Tanya Anies lagi Ia naik Jak 26 biasanya? Jawab sang ibu Ini 26 bu, kata Anies Ini versi AC-nya bu, timpal salah seorang pendumpang lain Oh enak banget ya Tambah nyaman dong kami, kata sang ibu senang Gak tanggung-tanggung ya pak Luar biasa ini bapak, tambah sang ibu Dalam caption di undahan video, Anies mengatakan layanan transportasi umum yang andal Merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan sosial dan kota yang lestari Layanan mikrotrans, yang biasa disebut angkot Jak Lingko Sudah hadir sejak 2018 untuk menjangkau warga Jakarta Tulis Anies Anies menceritakan pagi itu mencoba mengendarai mikrotrans Jak Lingko AC dipandu oleh Pak Sihombing Pramudi yang biasa mengendarai mikrotrans Jak 26 Rute Rawamangun-Durensawit Kami berbincang sepanjang perjalanan dan juga dengan para penumpang tentang pengalaman sehari-hari naik mikrotrans, kata Anies Untuk mikrotrans AC, sendiri tambah Anies saat ini melayani rute Jak 10 Agondang Bia Cipini Dan akan terus bertambah jumlahnya secara bertahap, ujar Bia Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya